Intro Direncanakan Sintayong akan memulai pemusatan latihan nasional 29 pemain muda Indonesia di Bali Kemudian mereka akan terbang ke Kambodja untuk menghadapi turnamen mulai 14-26 Februari 2022 Sebagai pelatih segala usia, Sintayong memutuskan memanggil beberapa pemain U19 dan lulusan piala AFF 2020 Mereka direncanakan menghadapi Laos, Myanmar, dan Malaysia Ada pemandangan unik di tim nasional Indonesia U23 yang akan berjibagu di piala AFF U23 2022 di Kambodja Ada beberapa nama terkenal sepak bola yang bergabung dalam squad Tentu saja ini bukan Ronaldo Luis Nazario V, Luis Vigo, Juan Cucanu, David Beckham, atau Matteo Ferrari Melainkan hanya pemain-pemain yang namanya mirip Nah, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pemain Indonesia di piala AFF U23 yang namanya mirip bintang dunia Yuk mari kita bahas Cekibro Ronaldo Kuate Ronaldo adalah anak Roberto Kuate, pemain Liberia yang malah melintang di sejumlah klub Liga Indonesia edisi 2000-an Nama penyerang muda Maduro United tersebut diambil dari nama legenda Brazil Ronaldo Sang Fenomena Kuate Junior sebenarnya adalah anggota timnas U18 Tapi Sintayong memutuskan memanggil mantan pemain Persib U16 itu ke timnas U23 Yang juga sudah tampil di kualifikasi Piala Asia U23 serta timnas senior Debut seniornya terjadi pada pekan lalu saat pasukan Garuda beruji coba dengan timur Leste Ahmad Figo Ahmad Figo Ramdhani Memperoleh namanya dari legenda Portugal yang sukses bersama Barcelona, Real Madrid, hingga Inter Milan Bedanya, Figo Portugal bermain sebagai gelandang serang, winger, hingga second striker Sementara Figo Indonesia yang lahir di Malang 25 Desember 2001 itu adalah seorang back Figo menarik perhatian Sintayong setelah membela Arima FC di Liga 1 Meski jarang bermain, posturnya yang mencapai 185 cm Tampaknya cukup membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut memanggilnya Kanu Helmiawan Bagi para penggemar ajak Amsterdam dan Arsenal, Kanu bukanlah sosok yang asing Pemain negernya itu sempat menjadi bintang di kedua klub Dia juga sempat mengalami masalah jantung seperti hanya Christian Eriksen dan Sergio Aguero Tapi Kanu yang ini adalah Muhammad Kanu Helmiawan Lahir di Jakarta, 27 April 2001 Dia adalah jebulan Asiop Apacinti Dan sekarang sedang dipinjamkan persisulo ke PSS Sleman Kanu bukan sosok asing bagi Sintayong karena sempat ikut TC Timnas U19 Proyeksi Piala Dunia U20 2021 yang batal ke Kruasia Posisinya gelandang dan ia memiliki postur yang cukup ideal Diyakini Kanu akan menjadi salah satu pemain yang akan mendominasi lini tengah tim U23 di Kamboja Bekam Putra Nugraha Bekam Putra Nugraha atau yang biasa di Sapa Etam Sekarang menjadi pemain adalah Persib Bandung di Liga 1 Pemain yang namanya diambil dari bintang dunia David Bekam itu juga bukan sosok yang asing di Timnas Indonesia Bekam sudah bermain di Timnas U19 Asuhan Indra Safri Dan sekarang ia dipanggil Sintayong untuk membelah Timnas U23 Dalam pagelaran Piala AFF U23 di Kamboja Muhammad Ferrari Bagi penggemar syariah, pasti tahu pemain bernama belakang Ferrari Pada 2000-an, back tengah Italia kelahiran Al-Zazair itu bermain bagus di berbagai klub seri A Seperti Inter Milan, Parma, AS Roma, hingga Genoa Ferrari juga memilah Italia di Olympia de 2000 dan 2004 Serta Euro 2004 Performa itulah yang tampaknya membuat ayah Muhammad Ferrari jatuh hati Dengan lahir di Jakarta pada 21 Juni 2003 Maka sangat masuk akal jika ayah Ferrari memberi nama anak laki-lakinya yang baru lahir dengan Ferrari Ferrari yang ini sekarang tercatat sebagai pemain Persija Jakarta Dan merupakan pemain seangkatan dengan Ronaldo Quate dan Marcelino Ferdinand di Timnas U18 Posturnya yang ideal membuat Ferrari bisa mengikuti jejak Ferrari yang asli Untuk menjadi pemain bertahan yang tangguh Terima kasih telah menonton!